Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oli, marilah kita tegakkan demo, Indonesia bukan milik dinasti. Indonesia bukan milik dinasti. Gak melok, melok, gak melok, melok. Ya Rasulullah, salamun alaik, rofi asya niwad daroji. Sampai-sampai belajar agama. Ya Tuh Abah mengutus seribu malaikat. Seribu malaikat. Dari seribu malaikat yang satu malaikat membawa seribu malaikat. Berapa itu? Satu juta. Kita akan mencoba pilihan Allah dan Rasulnya. Tapi juga harus memilih partai pendukungnya. Dia juga belum tentu di belakang kita maha. Kan anaknya aja borong-borong pake jilbab ibu. Anaknya juga pake jilbab. Ini masalah surga dan neraka hanya Allah yang tahu. Barangkali jangan salah, Prabowo kan hadir. Jangan merasa dia paling hebat. Jangan juga memberikan agama. Kita capres-capres aja. Nasional, nasional. Itu. Indonesia aku maju. Bukan aja ya gak? Sekarang merubah. Apa yang dirubah? Pro kata ya, pro kata aja gak bisa ada. Jadi harus yang lain-lain. Harus maju. Bukan dirubah, dibajukan. Ya gak? Catat itu. Amin menang wajib. Amin kalah dosa. Secara eksprisit ditulis dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Qasus ayat 26. Quran Surah As-Syu'ara ayat 107. 125. 143. 162. 178. 193. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 18. Ayat 51. Quran Surah At-Takwil ayat 21. Dan Quran Surah At-Tin ayat 3. Tapuk tangan untuk kemenangan. Amin. Amin. Amin menang. Amin kalah. Catat itu. Amin menang wajib. Amin kalah dosa. Kata Amin disebut 14 kali di dalam Al-Quran. Terdapat di dalam 8 Surah. Insya Allah ini menjadi isyarat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Bapak Anies akan menjadi presiden yang ke-8 dan Pak Muhammad akan menjadi wakil presiden yang ke-14. Mas. Tabuk tangan. Amin menang. Amin. Amin kalah dosa. Hidup amin. Hidup amin. Hidup amin. Cablos amin. Menangkan amin. Amin menang satu putaran. Amin. Amin. Amin menang wajib. Amin kalah dosa. Amin menang. Amin kalah dosa. BKB sekarang WPKBnya itu yang diambil wakil iskandar dicuri. Yang sudah menunggu Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Amin. Dia akan panggil Manakad Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang Insya Allah namanya Anies Baswedan. Amin. Bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Amin. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi cintailah Anies Baswedan. Amin. Maka Insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari. Insya Allah Anies Baswedan presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang satu putaran? Siap. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin mas. Mau bilang lagi jangan salahkan angin. Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTPnya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator. Karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gusdur saja di kudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago berretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gusdur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKBnya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan sama Gusdur. Itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gusdur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau memilih pemimpin seperti itu nanti. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan Saudara Anies Rosit Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan kedudukan dari HTI maupun FBI yang saat itu dianggap punya peran senter dalam memenangkan Anies Baswedan. Hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, Rahis Putari Indonesia dan Form Pembeliasa menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan di restorasi gitu loh. Lah ini wajar! Jadi SKB, HB, HTI ya dikembalikan, ya SKTAP dikembalikan, kemudian kita itu damai, HTIP ya dikasih porsinya. Apa porsi HTIP ingin ada kadernya jadi menteri? Apa sih salahnya kita umat Islam mengatur negeri ini dengan syariah kita? Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Gimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies padahal sudah didukung dari awal. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilkub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara. Sehingga akhirnya Ahok kalah karena gemburan kekuatan politik identitas itu. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Mas Wina. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Mas, coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur. Ini saya sudah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan. Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan pak di kamar saya pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200 ribu lapangan kerja. Ternyata cuma ngomong kosong alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin. Ngomongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak nyibulnya. PKI yang kita harapkan, Anies Basredan yang begitu jelas Islamnya. Empat tahun, delapan bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melalui rahsia? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan mutus. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Keringinan lintas Jakarta. Anda tahu, dua menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang ke furia. Dia mau dicapreskannya. Bagaimana umat terjebak lagi, terjebak lagi, botong lagi, masuk lagi. Ralu misalnya memang Anies itu mau maju. Dan dia tekat memenegakkan lompok Islam. Dan menyatakan perlawanan. Saya penunggu. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak politik identitas Indonesia Anies Basredan. Bapak intoleransi Indonesia Anies Basredan. Jangan lupakan. Jangan terlena. Jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit. Turunnya ke atap rumah. Langsung sumur bor. Bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan. Benda-benda mati yang indah di foto. Dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji. Maka lihat janjinya. Lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye. Tapi saya sampaikan disini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut. Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi. Bukan ke laut. Karena harusnya dimasukkan ke dalam bumi. Maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta. Bukan banjir itu memang parkir air. Bukan banjir itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya. Termasuk sirintah. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun. Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin kok. Dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Kau usah bohong lah, kau usah bohong lah, kau usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Ke laut, ke laut. Pancasila suka lo ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takwin besok di seluruh wilayah Indonesia. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak ahok itu kerasukan setan? Enggak, setanya juga. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Kanan di salib itu ada jin kapir. 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 Kau ketawa, aku gak nyindir siapa-siapa lo. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran. Dan beri kemanusiaan. Gua gak pernah mundur. Dan gua gak pernah takut juga sama lo. Siapapun yang rasis, gua akan hadapin. Karena rasis itu dia beri kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan? Kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu? Sehingga masih masuk penjara. Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjegalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri. Di tahun 2017. Dimana Anies melakukan penjegalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan. Termasuk melakukan politik identitas. Berbasis agama. Sampai-sampai menggunakan kelompok FPI. HTI. Dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti. Anies tidak akan melanjutkan. Program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Paswedan. Lihat Jakarta. Hancur semua. Semisalnya Anies menang. Maka Ibu Kota Baru atau IKN gak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak adalah satu pun janji yang dipenuhi. Dan tidak ada kinerja yang bisa dipanggakan. Dari DP 0%, POC, Kelebihan Bayar, Formula E, Banjer, Sumur Sapan, Jalan Arusat, dan Gonta Ganti Nangajalan. Jika Anies menang. Maka FPI dan HTI. Ormas Kilafa akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Kilafa? Bagian Indonesia Timor yang mayoritas memuslim pasti tidak akan setuju dengan Kilafa. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan AHOK sudah terbukti. Dan Jakarta sudah menjadi korban. Dengan diangkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Paswedan. Teman-teman saya harus bilang bahwa orang-orang yang semakin panik dengan tingginya approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi. Semakin hari semakin biadab. Sampai akhir kuartal ke-1 2023 lalu elektabilitas Pak Ganjar masih yang tertinggi. Indikator politik mencatat bahwa pada bulan April 2023 elektabilitas Pak Ganjar berada di titik 34%. Sementara Pak Prabowoannya di 31% dan Pak Anies di 25%. Di tingkat elit santer sudah terdengar bahwa terjadi ketidakharmonisan antara Pak Jokowi dengan PDIP akibat Piala Dunia U20 yang batal. Namun kabar ini masih terkesan ya dibungkam. Begini, semua gak ada masalah apa-apa ketika Pak Jokowi dengan partainya PDIP belum pecah kongsi. Saat itu baca pres Ganjar Pranowo menikmati korelasi positif antara tingginya tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi dengan elektabilitas Pak Ganjar itu sendiri. Singkatnya, ketika approval rate Pak Jokowi tinggi, elektabilitas Pak Ganjar juga tinggi. Teman-teman, saya gak lagi mau bahas Hiru Piku Pilpres yang dalam video ini gak bisa saya hindari ya merupakan latar belakang dari apa yang saya mau bahas. Yang saya mau bahas adalah ramainya upaya pembusukan kepada Pak Jokowi yang saya duga adalah sebagai upaya elektoral untuk menghentikan fenomena tingginya approval rate Pak Jokowi. Pertama adalah ketika disebutkan bahwa Pak Jokowi menginginkan masa jabatan 3 periode. Saya sering banget dengar isu ini. Di banyak kesempatan, para kader PDIP secara membabi buta mengatakan bahwa Pak Jokowi menginginkan jabatan atau masa jabatan 3 periode. Dikutip dari kantor berita CNBC, Sekjen PDIP Pak Hasto mengatakan, Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum yang dari beberapa partai menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah kami mendengar itu, kata Pak Hasto. Namun beberapa bulan kemudian, terutama ketika disahkannya pencalonan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo, kabar tersebut semakin terang-benderang. Beberapa orang kader PDIP sudah nggak malu-malu nyerang Pak Jokowi. Di jagad dunia maya, ramai mereka sebut Pak Jokowi sebagai pengkhianat, pembohong, dan lain-lain. Alhasil, perlahan namun pasti tingginya approval rate Pak Jokowi yang awalnya berbanding lurus dengan elektabilitas Pak Ganjar, kini mulai berbanding terbalik. Singkatnya, tingginya approval rate Pak Jokowi berjalan seiring dengan menurunnya elektabilitas Pak Ganjar. Dinyinyirin seolah Pak Jokowi membagikan Bansos untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Padahal saat menyusun program Bansos, setidaknya 8 kementerian itu dilibatkan. Bahkan kebutuhan akan Bansos ini dikaji secara teknokratik oleh Bapak Penas, dianalisis perspektif keuangannya oleh Kementerian Keuangan, lalu disetujui oleh DPR RI yang lintas fraksi. Saat itu nggak diributin, bahkan disetujuin. Lalu kenapa sekarang diributin? Ya program Bansosnya diributin, ya Pak Jokowi yang bagiin langsung Bansosnya juga diributin. Ya karena yang ributin ini dulu belum merasakan dampak elektoral dari pecah kongsi dengan Presiden Jokowi. Ketika dampak tersebut udah dirasain, mereka sibuk menyerang Pak Jokowi dengan membabi buta. Kedua adalah soal tuduhan sengaja bagi-bagi Bansos untuk mengkristalkan bahwa Presiden Jokowi gila jabatan hingga menghalalkan segala cara. Begini, Pak Jokowi adalah Presiden yang merakyat dan beliau adalah tipe pemimpin yang suka datang langsung ke bawah untuk merasakan bau keringat rakyatnya. Sehingga program pro rakyat Pak Jokowi berjalan begitu efektif. Waktu masih menjadi gubernur ya, beliau bahkan turun ke gorong-gorong. Lebaran tahun lalu juga ya, beliau langsung membagikan THR kepada rakyat. Pada April 2023 lalu, beliau juga yang secara langsung membagikan Bansos di depan Istana Negara. Saat itu belum diributkan, tapi belakangan karakter Pak Jokowi yang dekat dengan rakyatnya ini justru kerap diributkan. Terutama soal Bansos. Namun lucunya, pernyataan Pak Hasto tersebut dibantah oleh sesama petinggi PDIP, yaitu Mbak Puan Maharani. Dikutip dari kantor berita kompas.com, Mbak Puan Maharani justru mengatakan, enggak, enggak pernah, setahu saya enggak pernah beliau meminta pada ketua umum PDIP Ibu Mega ya, untuk perpanjangan tiga periode, kata Mbak Puan. Ketiga adalah pengakuan Mas Adi Wijayanto yang diamplifikasi secara serampangan. Ini lebih absurd. Pak Andi mengatakan bahwa Pak Jokowi dengan sesumbar mengatakan, kalian hebat kalau bisa kalahkan saya. Nah, saya dalam hal ini enggak ingin membahas substansi pengakuan Pak Andi. Namun yang aneh adalah, ragam pemberitaan yang tanpa mengecek ke Pak Jokowi dulu, apakah beliau ini benar pernah mengatakan itu apa enggak, langsung ya menjadikan judul pengakuan tersebut seolah mengutip langsung dari Pak Jokowi. Bahkan yang ditaruh dalam pemberitaan tersebut langsung wajah Pak Jokowi, bukan wajahnya Pak Andi. Contoh dari pemberitaan tersebut adalah dari kantor berita suara.com ini. Sementara kantor berita viva.co juga pernah memuat berita yang sama, dengan frame yang sama, namun telah dihapus. Saya belak-belakan aja di sini. Fakta pertama adalah publik puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Dan fakta kedua adalah Pak Jokowi sudah menunjukkan gestur terang-benerang bahwa beliau bersama Pak Slon nomor dua. Dan itu adalah sikap yang dilindungi oleh undang-undang. Yang enggak boleh itu adalah menggunakan aparat dan kewenangan untuk memenangkan Pak Slon tertentu. Pak Jokowi sedang melayani rakyatnya dan rakyat puas terhadap pelayanan tersebut. Tapi belakangan indikator politik baru aja merilis hasil jajah pendapat yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi justru naik menjadi 80 persenan dari yang tadinya di ya sekitar 70 persenan lah. Dan ketika publik ditanyakan kepuasan mereka terhadap kinerja demokrasi di negeri ini, poin yang paling sering diserang, masih menurut indikator politik, mayoritas publik justru merasa puas dengan kinerja demokrasi di negeri ini. Seorang Bupati Majalengka yang merupakan pimpinan partai pengusung Paslon yang membabi buta menyerang Pak Jokowi inilah yang sudah terbukti oleh Bawaslu melanggar undang-undang pemilu dengan dua hal. Pertama, beliau menggunakan kegiatan-kegiatan berbasis APBD. Dan kedua, beliau menginstruksikan jajarannya untuk memenangkan caleg dan Paslon yang diusung oleh partai tersebut. Kan maling teriak-maling ini namanya. Jangan hanya karena adanya korelasi negatif antara kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi dan elektabilitas si copras-copres maka terkesan takut kalau Pak Jokowi dicintai rakyat. Bahkan, mereka nggak ada yang bisa buktiin semua tuduhan yang mereka tembakin ke Pak Jokowi. Justru dari kubu mereka lah yang pernah terbukti melakukan kecurangan. Jokowi takut legasinya dirusak Anies Paswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Publik menyoroti sejumlah gerakan yang dilakukan oleh Jokowi Dodo alias Jokowi di Indonesia. Hal tersebut merupakan respon yang cukup wajar. Hal tersebut karena adanya ketakutan dalam Jokowi. Presiden menurutnya di tengah kelimpungan dengan adanya kemungkinan bahwa kemenangan yang diraih oleh Anies Paswedan. Hal tersebut dapat berujung pada hancurnya sejumlah program dari Jokowi. Hal tersebut jelas terjadi karena penerus kekuasaan kepala negara bukan dari kelompok Pak Jokowi. Lihat saja misalnya di Jakarta, Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Paswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN tidak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjegalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017 di mana Anies melakukan penjegalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama. Sampai-sampai menggunakan kelompok FBI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Paswedan sampai nekat berkoalisi dengan Ormas Preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Paswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Paling lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan komisi pemilihan umum. Kelakuan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya. Di mana dia mengganti namanya menjadi headstart untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Paswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkom Info dari Partai Nasdaq? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Platin adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang-senang, sadar atau tidak sadar pola Anies Paswedan ini sudah pasti. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam perkampanye sehingga memainkan strategi play victim. Memang pasti sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Nampaknya sih sulit menjual isu agama karena ketiga bakal calon mempunyai agama yang sama. Ataukah mereka akan bikin heboh lagi dengan menjabarkan hoax bahwa Ganjar akan diisukan sebagai seorang yang bernama kafir? Atau mungkin mereka akan membuat hoax bahwa Ganjar adalah anak PKI? Ataukah Ganjar Pranowo adalah keturunan non-muslim? Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, Kelebihan Bayar, Formula E, Banjir, Sumur Sapan, Jalan Arusat, dan Gonta Ganti Nama Jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden. Berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar hutang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka RPI dan HTI, Ormas Kilafa akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Kilafa? Bagian Indonesia tim program mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan Kilafa. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Dan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Paswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Paswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan pembelian anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.